Intro Halo-halo football lovers, kabar mengejutkan datang dari salah satu klub raksasa Spanyol Real Madrid yang resmi kembali menunjuk Sinedine Zidane sebagai pelatih baru jelang berakhirnya musim kompetisi 2018-2019. Kepastian tersebut bahkan telah dikonfirmasi langsung oleh pihak Real Madrid, di mana dalam laman media sosial resminya, El Real mengumumkan jika Zidane akan menjadi nakoda baru Los Blancos. Selamat datang Zidane, Halo Madrid! Tulis selaman Instagram resmi Real Madrid tersebut pada selasa 12 Maret 2019, Dini Hari Waktu Indonesia Bagian Barat. Kembali ditukangi Sinedine Zidane di sisa musim ini tentu menjadi angin segar bagi seluruh pendukung Real Madrid, sebab Zidane mampu membawa Madrid menjuarai Liga Champion tiga kali beruntun. Sejumlah keuntungan pun bisa dipastikan bakal dirasakan Real Madrid selepas Zidane kembali menjabat sebagai jurulatih. Dan tiga keuntungan yang dirasakan Madrid usai kembalinya Zidane. Check it out! Yang pertama kembalinya moral pemain. Tak dapat dipungkiri lagi jika mental pemain Real Madrid saat ini tengah terpuruk, terlebih saat mereka takluk dengan skor mencolok dalam dua pertandingan kandang terakhir. Hadirnya Zidane yang memang berpengalaman dalam memberikan motivasi, sedikit banyak dapat kembali menaikkan rasa percaya diri pemain Madrid, dan mengembalikan jati diri klub sebagai raja di benua Eropa yang pernah menjuarai Liga Champion sebanyak tiga kali beruntun. Yang kedua, optimisme fans. Buruknya penampilan Madrid musim ini berimbas pada optimisme para fans yang membuat mereka mulai malas mendukung langsung Real Madrid. Tak heran beberapa laga di Santiago Bernabu musim ini terlihat sepi penonton. Kembalinya Zidane mungkin bisa meningkatkan optimisme fans Real Madrid dalam menatap akhir musim nanti. Hal tersebut juga akan berimbas pada tingkat kehadiran di stadion. Dengan harapan yang tinggi, para pendukung kemungkinan akan kembali memenuhi stadion Santiago Bernabu, dan membuat pemasukan Real Madrid sedikit bertambah. Yang ketiga, menjadi magnet untuk membeli pemain. Keuntungan terakhir, usai kedatangan Zidane dapat dirasakan di bursa transfer mendatang, di mana Real Madrid mungkin bisa mudah mendapatkan pemain incaran mereka dengan memanfaatkan nama besar dan prestasi sang pelatih. Maklum saja, selama ditukangi Solari dan Nulan Lopetegui, tak satupun pemain bintang berhasil didatangkan Real Madrid. Dan praktis, mereka hanya memanfaatkan para pemain muda, hasil dari Akademi Real Madrid, Kastila. Kini dengan kebaliknya Zidane, bukan tak mungkin nama-nama tenar seperti Hazard, Icardi, dan bintang sepak bola lain tertarik datang ke Madrid pelantaran nama besar Zidane, yang sukses memberikan gelar prestisius di musim sebelumnya. Gimana nih, para pendukung Madrid, apakah Zidane bisa mengembalikan kejayaan Real Madrid ya? Kita tunggu saja! Simak terus berita-berita terupdate dari Kakak Spasi, dan jangan lupa untuk terus like, komen, share, dan juga subscribe. See you, Gangs! So